Manusia Roti Jahe di Dalam Kota Alkisah, hiduplah manusia roti jahe berusaha melarikan diri dari desanya. Lari, lari, lari secepat kilat. Tak ada yang bisa menangkapku karena aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe berlari sangat cepat. Sehingga wanita tua, sapi besar, babi gendut, ayam linglung, rubah lapar dan gagak yang naif tidak bisa menangkapnya. Ah, aku capek sekali. Kita tak bisa menangkap manusia roti jahe itu. Ayo kembali ke pertanian kita. Ayo, ayo, ayo kejar aku. Tapi aku tak mungkin terkejar. Aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe yang sudah lama berlari akhirnya tiba di kota. Tapi kotanya sangat padat. Jadinya ia bingung sewaktu berlari di antara kaki orang-orang di jalan. Berlari di kota itu sulit. Jauh lebih sulit. Daripada berlari di desa. Manusia roti jahe sampai di sebuah pasar. Ketika melewati penjual ikan, ia tak sengaja menjatuhkan semua ikan di sana. Wah, au. Kabur, kabur, kabur. Penjual ikan yang ikannya jatuh, mengejar untuk menangkap si manusia roti jahe. Aku akan menangkapmu manusia roti jahe. Ayo main kejar-kejaran. Pasti aku yang menang. Karena aku manusia roti jahe. Hahaha, hehehe, ayo coba tangkap aku. Hahaha. Mereka melompati kucing yang sedang bersantai ketika manusia roti jahe berlari di depan dan penjual ikan di belakangnya. Ketika si kucing mencium aroma roti jahe yang gurih, ia ikut berlari mengejar dengan gembira. Aku akan menangkapmu. Miaw. Berlarilah. Hahaha, lari secepatnya, Pus. Tukang ikan sudah mencoba menangkapku, tetapi gagal. Kok pasti juga gagal, Pus. Karena aku si manusia roti jahe. Hahaha. Ketika penjual ikan dan kucing mengejar manusia roti jahe, seekor anjing memperhatikan saat mereka lewat. Gup, gup, roti jahe kelihatannya yang paling enak lagi. Gup, gup, jangan lari, aku akan menangkapmu. Manusia roti jahe menyadari kalau si anjing mengejarnya. Ayo, berlarilah secepat kilat, gugup. Si tukang ikan dan kucing galak sudah berusaha menangkapku. Tetapi semuanya gagal. Kamu juga pasti gagal. Hahaha, karena aku adalah manusia roti jahe. Hahaha. Ketika manusia roti jahe dikejar penjual ikan, kucing pemarah dan anjing besar berlarian di jalanan kota, seekor tikus yang sedang menggerogoti keju di sebuah gang melihat mereka. Hmm, aku mencium bau halum roti jahe. Hmm, siapa peduli dengan keju? Jadilah, si tikus kota ikut kejar-kejaran. Berlalilah selama kau mau manusia roti jahe. Kota akan lolos dari kejalanku. Ayo, kejar, kejarlah aku tikus. Tukang ikan, kucing galak, dan anjing besar gagal menangkapku. Kamu pasti juga gagal. Karena aku adalah manusia roti jahe. Hahaha. Manusia roti jahe berlari sangat cepat, sehingga jaraknya sudah cukup jauh dari penjual ikan, kucing galak, anjing besar, dan tikus kota. Hahaha. Aku adalah kue terpandai dan terlincah di dunia. Ya, saudara-saudara. Tak ada yang bisa menangkapku. Karena aku adalah manusia roti jahe. Hahaha. Manusia roti jahe jatuh ke selokan karena tidak memperhatikan penutup selokan saat berlari. Oop. Oop. Yaaah. Sesaat kemudian, penjual ikan, kucing galak, dan anjing besar yang mengejar manusia roti jahe melihat ke arah selokan. Lalu, pandangan mereka beralih pada si tikus kota. Jangan memandangku seperti itu. Aku ini tikus kota. Tak mau aku turun ke selokan. Nyadari mereka tak akan bisa mengeluarkan manusia roti jahe. Semuanya berniat untuk pulang. Tapi bahkan selokan tidak mampu menghentikan manusia roti jahe. Dengan keahlian kue yang luar biasa, ia berhasil memanjat dan menyelamatkan diri. Penjual ikan, si kucing, si anjing, dan tikus kota yang melihat manusia roti jahe selamat, mengejarnya lagi. Tak ada selokan di kota yang bisa menghentikanku. Karena aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe tiba-tiba terjebak di tengah lalu lintas kota. Penjual ikan, si kucing, si anjing, dan tikus menuju ke arahnya dengan cepat. Banyak mobil dan sepeda melewati manusia roti jahe dari kanan ke kiri, dari depan, belakang, dari mana-mana. Hampir saja ia tertabrak mobil. Ia sangat takut. Ya ampun. Bagaimana ini? Kalau ada mobil menabrakku, lenyaplah aku. Aku harus bagaimana? Sementara itu, si camar licik yang berdiri di lampu lalu lintas, memperhatikan manusia roti jahe. Oh, roti jahe? Terjebak di lalu lintas. Tunggu aku, manusia roti jahe. Si camar terbang menuju manusia roti jahe. Sepertinya kau butuh bantuan. Kalau kau mau, aku bisa menerbangkanmu menjauh dari tengah jalan. Tapi kau tak akan memakanku, kan? Jangan takut, aku sudah kenyang. Aku tak akan memakanmu. Manusia roti jahe mempercayai si camar dan naik ke atas punggungnya. Penjual ikan, kucing, anjing, dan tikus kota melihat manusia roti jahe terbang bersama si camar. Tidak mungkin mereka dapat mengejarnya lagi. Mereka hanya bisa menatap tak berdaya. Di sisi lain, si camar terbang di atas lalu lintas kota dan jauh dari jangkauan semua makhluk yang tadi berusaha menangkap si kue pintar itu. Manusia roti jahe nyaris tak mampu bertahan karena angin kencang. Kawanku camar, berlambat terbangmu. Kalau tidak aku bisa jatuh terbawa angin. Kalau jatuh, ya jatuh saja. Akanku tangkap dengan paruhku dan kau akan langsung masuk perutku. Saat itu, manusia roti jahe tak mampu bertahan. Dan terjatuh. Ketika camar hampir menangkap dan melahapnya, awan tebah tiba-tiba muncul di depannya. Kemana perginya si manusia roti jahe? Menyingkirlah awan, menyingkir! Manusia roti jahe beruntung karena terjatuh di awan yang empuk. Lalu ia melompat dari awan ke awan seperti menuruni tangga dan mencapai daratan. Tak sekalipun ia mendongak ke atas. Begitu ia mendarat, ia melompat dari awan ke awan lalu segera berlari. Ayo, ayo, ayo lari! Karena ia adalah manusia roti jahe dan tak seorang pun mampu menangkapnya. Hah, jauh sekali aku berlari. Masih lari? Terus berlari!